Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan nama saya Nusifah Yuna Oliya dari SD Muhammadiyah 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memakmurkan bulan Ramadan dengan berbagai macam bentuk ibadah Di antara ibadah tersebut adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia Dan petunjuk tersebut akan bisa kita dapatkan Bagi manusia dapatkan dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran Memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran Dan kemudian mengamalkan Al-Quran Di bulan Ramadan Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semuanya untuk memperbanyak membaca Al-Quran Karenanya kita bisa melihat di banyak hadis Nabi SAW mengajurkan kepada kita semuanya untuk membaca Al-Quran Di antara hadis, hadis tersebut adalah hadis Nabi SAW Yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Usman Ibn Afan Sebaik baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajakannya Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dua pahala yang didapatkan orang yang membaca Al-Quran Dibarami dengan kesulitan susah saya dalam membacanya Itu adalah pahala karena dia mau membaca Al-Quran Al-Quran adalah rezidat yang besar dan pada hari diamat akan diberi syafaat Akan berdoakan kepada orang-orang yang mencintainya Orang-orang yang membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya Akan dimintakan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka sungguh ini adalah pemulihaan yang besar atas orang-orang yang mau membaca Al-Quran Nabi sallahu alaihi wa sallam di setiap malamnya membaca Al-Quran Dan dihadiri oleh Malaika Sifril Beliau sudah rosak bersama dengan Malaika Sifril Sampai beliau menyelesaikan itu berikut dalam komadon tersebut Dan demikian setiap kali Ramadan Nabi sallahu alaihi wa sallam selalu membaca Al-Quran di hadapan Malaika Sifril Bahkan di akhir dari Ramadan yang beliau jalankan Nabi sallahu alaihi wa sallam Menghadangkan Al-Quran dua kali di hadapan Malaika Sifril alaihi wa sallam Kita juga tahu bahwa Nabi sallahu alaihi wa sallam Berhenti cintanya kepada Cintanya dengan Al-Quran Jadi di bulan Ramadan Terkala beliau sholat malam Dari sholat dan sholat tarawih Beliau di bulan Ramadan Menghadangkan Al-Quran Dan demikian ketika sampai di dalam sepuluh malam Terakhir dari bulan Ramadan Beliau menghadangkan Al-Quran di setiap malamnya Di hari-hari sebelumnya di setiap malam Beliau di setiap malam Beliau di setiap tiga malam Beliau Menghadangkan Al-Quran di luar Beliau menghadangkan Al-Quran Dalam tujuh hari sekali Mudah-mudahan kita semuanya Termasuk dari orang-orang yang mencintai Al-Quran Orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran Orang-orang yang mau membaca Al-Quran Dan kemudian mengamalkan Sehingga membaca Al-Quran Sehingga mendapatkan Banyak keutamaan dari Allah SWT Setia dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah luar biasa Tetap semangat Allah Bu Akbar Semoga puasanya lancar semua ya Nama saya Ahmad Patria Lianza Kelas 1 SD ASALAM Saya akan menyampaikan Tentang ingat kematian Alhamdulillahirrahmanirrahim Asrafil Musalim Wa'ala'aliki waswabihi Adyama'i amma baklu Segala puji bagi Allah Yang masih memberi kita Nikmat iman dan islam Serta nikmat umur Sehingga sampai saat ini Kita masih diberi kesempatan Untuk tetap beraktifitas Dan berbuat sesuatu Untuk bekas kita Di akhirat nanti Ada kehidupan Dan ada pula kematian Setiap yang bernyawa Pasti akan merasakan Mati Yang tua Yang muda Yang cantik Yang ganteng Yang jelet Yang kaya Yang miskin Yang sakit Yang sehat Semua Mati Kematian Adalah Sebuah Kepastian Yang tak bisa Dinegosiasi Cukuplah Kematian Sebagai Nasihat Untuk setiap Dari kita Apakah kita Sudah siap Ketika Kematian Datang Menjemput Sudah Cukupkah Bekal yang kita Punya Untuk Menempuh Perjalanan Selanjutnya Menuju Alam Akhirat Yang Bekal Dan Abadi Sudah Pantaskah Kita Untuk Ditempatkan Di Alam Surga Beserta Kemewahan Di Dalamnya Mudah Mudahan Kita Termasuk Orang-orang Yang Senantiasa Mempersiapkan Bekal Untuk Menghadapi Kehidupan Di Akhirat Kelak Apa Bekal Selalu Menjalankan Semua Perintah Allah Tidak Pernah Menindahkan Sholat Mengajib Berzikir Puasa Zidhika Berbakti Kepada Orang-orang Dan Lain-lain Dan Meninggalkan Semua Larangan Allah Dan Ingat Bahwa Tujuan Akhir Hidup Kita Sebenarnya Adalah Bagaimana Bisa Selamat Setelah Kita Mati Semoga Bermanfaat Akhir Akhiru Kalan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesenarkan Nama saya Muhammad Iqbal Ma'ulana Saya Kelas Tiga Dari Esen Tiga Assalam Para Pendengar Yang Diramati Allah Kuasa Ramadhan Wajib Untuk Umat Islam Yang Membatalkan Kuasa Bukan Hanya Makan Dan Mimu Mata Kuasa Untuk Umat Islam Terjantung Dalam Dalam Surat Al-Fabarakatuh Ayat 183 Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan Diwajibkan Atas Kamu berpuasa Sebagaimana Diwajibkan Atas Orang-orang Sebenu Kamu Al-Fabarakatuh Kuasa Termasuk Dalam Lima Hukum Islam Dalam Hadis Riwayat Muslim Disebut Dari Abdullah Nabi Muhammad Jalala Walai Wassalam Bersabda Islam Dibangun Di atas Lima Dasar Yakni Bersaksi Bahwa Dia Dan Tuhan Selain Allah Mendirikan Sholat Menunaikan Jakat Mengerjakan Haji Dan Berpuasa Pada Bulan Dabakor Ada Banyak Hal Yang Dapat Membatalkan Kuasa Hari ini Saya Akan Membahas Dua Hal Yang Membatalkan Kuasa Adalah Sebagai Berikut Satu Makan Dan Minum Makan Minum Dan Segala Sesuatu Yang Masuk Melalui Lubang Pada Awatan Tubuh Pada Siang Hari Jika Dilakukan Secara Sengaja Akan Membatalkan Kuasa Muntah 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 Batal Batal Buasanya Sebaliknya Jika Muntah Itu Tidak Disengaja Atau Terjadi Karena Sakit Batuk Kuasa Tidak Batal Diriwayatkan Nabi Muhammad Besar Siapa Yang Tidak Sengaja Muntah Maka Ia Dijudikan Untuk Tidak Dijudikan Untuk Mengganti Kuasanya Siapa Yang Sengaja Muntah Maka Ia Dijudikan Mengganti Kuasanya Demikian Ceramah Abama Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Ini Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A'udhu Bilaliminasay Danilajim Bismillahirrahmanirrahim Kuji Syukur Kajirat Allah S.W.T. Akanlah Memberi Kita Kesahatan Hingga Saat Ini Amin Bulung Saya Kali Ini Tentang Keutama Al-Quran Dibunan Ramadhan Dibunan Ramadhan Meripatkan Dibunan Yang Penuh Keberkahan Yang Mana Setiap Kita Beribadah Kita Akan Mendapatkan Pahala Beribad Ganda Yang Sebagaimana Artinya Bacalah Al-Quran Itu Karena Ia Akan Datang Pada Hari Diamat Sebagai Pemberi Safaat Pada Pembacanya Ataupun Keutamaan Membaca Al-Quran Gila Ramadhan Yang Pertama Mendapatkan Pahala Beribad Ganda Yang Ketua Menjauh Dari Kota Anjata Yang Ketiga Membuat Hati Ganda Yang Ketua Membuat Gila Positif Nah Demikian Tadi Untuk Saya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama Nama Saya Muhammad Sayapnya Lalu Fala Mas Dua Sekolah DST Muhammad Diyadika Assalam Sebenarnya Izinkan Saya Ucapkan Selamat Menyatakan Ibadah Puasa Ramadhan Berbukuru Dan Teman-teman Alhamdulillah Mari Kita Pancatkan Puji Suka Pada Allah Karena Terat Dipentukan Kembali Dengan Bulan Suci Ramadhan Bulan Yang Penuh Berkah Rahmat Dan Amunan Sebagai Soal Musim Tentu Kita Sangat Senang Bertemu Dengan Ramadhan Amaran Amaran Saja Yang Bisa Kita Lakukan Buku Menyambut Muran Ramadhan Pertama Menatang Niat Yang Baik Ikhlas Dan Menyambut Dengan Gembira Seperti Rasul Sabda Barang Siapa Membira Dengan Datangnya Buran Amadhan Allah Akan Menghalangkan Jastinya Masuk Neraka Dengan Catatan Mekah Semua Itu Dilagukan Dengan Penuh Keimanan Dan Keikrasan Kedua Berkuasa Diburan Sabban Membaca Quran Dan Berbanyak Sodako Sesuai Hadis Nabi Yang Diriwatkan Anas Bahwa Umat Isa Ketika Masuk Diburan Sabban Sentiasa Membaca Quran Dan Menguangkan Jangkat Hatanya Sebagai Bantuan Untuk Orang Miskin Malang Menghadapi Kuasa Ramadan Yang Ketiga Yang Kubur Yang Kubur Merupakan Amaran Yang Sangat Baik Mesapi Kita Mendoakan Ahli Kubur Juga Mengingatkan Kita Kepada Kematian Tak Keempat Satu Rahmi Dan Sari Makan Ini Penting Akan Kita Ketika Masuk Bura Mengadol Harus Mempunyai Jiwa Yang Besi Penuh Ketamanan Ketegasan Ketusuhan Hanya Ingin Mengharap Itu Allah Untuk Kegiatan Satu Rahmi Karena Hidupan Rumi Bukuk Menggunakan Media Sosial Saja Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Memahap Segara Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama Saya Aidan Hamijan Candrakarta Saya Kelas 1 Saya Bersekolah Di SD Muhammad Tia 3 Assalamualaikum Alhamdulillah Saya Panjakan Puji Dan Syukur Kehadirat Allah Sumbat Allah Buat Allah Atas Segala Nikmat Kesehatan Baik Badan Maupun Jiwa Kita Salah Salam Salam Mudah-mudahan Tergirakan Kepada Jumlah Nabi Besar Hidupu Ahmad Assalamualaikum 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 Yang telah Membawa Dari Alam Kebelapan Kepada Alam Yang penuh Dengan Cahaya Iman Dalam Kesempatan Ini Saya Akan Menguraikan Sedikit Tentang Anak Soleh Menjadi Anak Soleh Banyak Sarannya Pertama Perbuatan Harus Selalu Menyenangkan Hati Kedua Orang Kedua Yaitu Dengan Cara Rajin Belajar Membantu Orang Kedua Dan Jangan Lupa Beribadah Kepada Allah Kedua Menurut Menuruti Menuruti Perintah Kedua Orang Dua Dan Guru Betul Kata Yang Lemah Lembut Sopan Santun Dan Yang Terakhir Jangan Lupa Berdoakan Kedua Orang Dua Sewaktu Hidup Maupun Setelah Mereka Meninggal Dunia Dan Doanya Yaitu Berbunyi Artinya Ya Allah Ampunilah Dosa 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 Kedua Orang Seubahku Dan Sayang Dosa 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 Di Nomor 6 Cinta Sholat 5 Waktu Dengar Tidak Sekalipun Meninggalkannya Serta mengejarkan sholat-sholat sunnah bagi anak laki-laki berjamaah di masjid dan anak perempuan Sholat di rumah mereka tepat pada waktunya Nomor 7 Cinta masjid karena masjid adalah rumah Allah dengan tidak membuat keributan di dalamnya Serta tidak bercanda atau ketawa ketika sholat karena cinta mereka kepada Allah dan menghargai rumah Allah Nomor 8 Cinta kepada kedua orang tua Dengan mematuhi perintahnya tidak menyakiti hati Hatinya selalu berbuat baik berusaha menyenangkan berhati orang kuat dan tidak menyusahkan atau membatil berhati keduanya Nomor 9 Dengan memberi bantuan sesuai dengan memberi bantuan sesuai dengan keperluan mereka dan peduli serta tidak mencayai mo'ah atau mengolok-olok mereka sebab mereka dengan adalah juga Semoga teman atas dialah dan mencayai mo'ah atau hemat Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari 10 ciri-ciri anak soleh dan soleh ini Sekian dari saya Atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton